Pohon ulin banyak terdapat di rimba belantara Kalimantan. Bagi warga Kalimantan, kayu ini banyak digunakan sebagai konstruksi di dalam air. Kalimantan sejak dahulu terkenal dengan kekayaan alamnya. Kutan pelantarannya yang rimbun menyimpan keanekaragaman hayati. Taman Nasional Kutai misalnya. Dengan luas hampir 200 ribu hektare, kutan lindung ini menjadi objek andalan wisata Kabupaten Kutai Timur. Taman Nasional ini berjarak 120 km dari kota Samarinda. Sebelum menjadi Taman Nasional, kawasan ini merupakan suaka marga satwa Kutai yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Kerajaan Kutai tahun 1934. Salah satu daya tarik Taman Nasional ini adalah pohon ulin yang sangat besar. Nah, di belakang saya ini adalah pohon ulin atau bisa disebut juga pohon kayu besi. Dan Taman Nasional Kutai sendiri menyatakan bahwa pohon ulin ini adalah pohon terbesar di dunia. Ya, yang berdiameter 2,47 meter. Sedangkan umurnya dipergerakan lebih dari seribu tahun. Sekarang saya ingin mencoba mengetahui gelin dari pohon ini dengan cara merentangkan tangan dari kubur orang. Pohon ulin banyak terdapat di rimba belantara Kalimantan. Bagi warga Kalimantan, kayu ini banyak digunakan sebagai konstruksi di dalam air, yang pangunan, jembatan, dan kebunan lain yang memerlukan sifat-sifat khusus awet dan kuat. Tidak heran jika kayu ini disebut juga kayu besi. Ya, saat ini saya berada di Kecamatan Sampoja, Kabupaten Kutai Ketanegara. Di tempat ini masih ada populasi bekantan yang berisolasi oleh penggiman belutu. Masuknya kita ke sana ya. Untuk mencapai habitat Bonyet Bekantan, saya harus menyusuri sungai Payau sekitar 38 km dari kota Palimpapan.